Rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi pada Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 1 Desember di Gedung Bares Krimpori. Polisi memastikan telah memberikan surat panggilan pemeriksaan kepada Firly kemarin, namun belum mendapat jawaban atas kehadiran Firly. Ini adalah pemeriksaan perdana Firly setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka dan telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Tidak telah dilayangkan pemanggilan sebagai tersangka atas nama FB dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemanggilan untuk pada tanggal 1 Desember 2023, yaitu tepatnya hari Jumat, untuk diambil keterangannya atau pemeriksaan pada penyidik gabungan dari Direktur Apesar Sekremen Kusus Polda Metro Jaya dan Baris Krimpori. Tempatnya adalah di Bitkor, Baris Krim, Polri, Lantai 6. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri yang terjerat kasus dugaan gratifikasi terhadap Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Keputusan untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly diambil dalam rapat pimpinan bersama Pejabat Struktural Biroh Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan jika keputusan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah terkait dengan hak, protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan-dugaan korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya. Dan tentu ini tadi sudah dibahas rujukannya ada yaitu peraturan pemerintah terkait dengan hak, keuangan, keudukan, protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan, tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai Ajudan tadi ya, Mas Niam. Diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan memenang KPK. Sementara mantan kabar eskrim Komjen Ito Sumardi menegaskan, status Firly yang kini bukan lagi ketua KPK akan lebih memudahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan hingga penahanan Firly yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Diperiksa sebagai saksi kan beliau masih secara aktif menjadi ketua KPK ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang lebih penting. Nah kalau sekarang kan beliau sudah dilepas sebagai orang yang tentunya non-aktif ya. Jadi tentunya di sini ketentuan terhadap beliau itu waktunya memang sudah cukup dan mungkin tidak ada alasan lagi kalau misalnya kalau dipanggil itu tidak hadir ya. Dan kalau di sini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk bisa menempatkan seseorang itu di tempat khusus atau istilahnya penahanan yang diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP ya. Setelah menetapkan Firly sebagai tersangka, polisi sudah menjatuhkan pemeriksaan pertama Firly sebagai tersangka Jumat esok. Sementara penahanan Firly akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Tim Liputan Kompas TV